Halo co-friends, jika kita bertemu soal seperti ini, maka perlu kita ingat kembali beberapa sifat-sifat logaritma seperti Nah, dengan menggunakan konsep ini kita bisa menyelesaikan soalnya Pada soal kita disuruh untuk menentukan nilai dari ini kita tuliskan 3 dikali 2 log 1 per 4 Berarti ini bisa kita ubah menjadi 2 log 1 per 4 itu artinya 4 pangkat minus 1 Ditambah 25 log 5 Dibagi 36 log 3 dikali 3 log 6 Sama dengan berapa Nah, berarti ini bisa kita ubah jadinya 3 dikali 2 log 4 pangkat minus 1 bisa kita ubah 2 pangkat minus 2 Atau 4 itu 2 pangkat 2 yang dipangkatkan minus 1 jadinya 2 pangkat minus 2 Ditambah 25 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 log 5 Dibagi Nah, ini jadinya 36 log 6 sesuai sifat yang ini Oke, berarti jadinya sama dengan Nah, ini 3 Dikali dikali ini jadi minus 2 dikali 2 log 2 2 log 2 itu adalah 1 Ditambah ini jadinya 1 per 2 Dikali 5 log 5 itu adalah 1 Dibagi Dibagi Nah, ini jadinya bisa kita ubah 36 itu adalah 6 pangkat 2 log 6 Jadinya ini sama dengan 3 dikali minus 2 itu berarti minus 6 ditambah setengah per Nah, ini jadinya 1 per 2 dikali 6 log 6 itu adalah 1 berarti sisanya 1 per 2 Nah, maka ini sama dengan minus 6 ditambah setengah itu adalah minus 11 per 2 Per setengah Nah, berarti ini sama dengan minus 11 per 2 dikali 2 per 1 Yaitu sama dengan ini habis sisanya adalah minus 11 Oke, jadi inilah dia nilai dari soal yang diberikan Oke, sampai di sini sampai jumpa di soal selanjutnya